Intro Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya PJ Wali Kota Batu, Aris Agung Paiwai meninjau secara langsung pelaksanaan sub pekan imunisasi polio di Kota Batu Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan sub pin polio berjalan lancar Pelaksanaan sub pin polio ini dimulai hari Senin dengan menyiapkan 292 pos pin yang tersebar di puskesmas posianu dan sekolah di Kota Batu PJ Wali Kota Batu, Aris Agung Paiwai melakukan peninjauan pelaksanaan sub pin polio di Kota Batu Peninjauan langsung ini dilaksanakan untuk melihat secara langsung pelaksanaan sub pin polio di Kota Batu berjalan dengan lancar dan sesuai harapan Untuk Kota Batu sendiri pelaksanaan sub pin polio berlangsung serentak dimulai hari Senin 15 Januari 2024 di beberapa pos pin yang tersebar di puskesmas, Mosyandu, dan sekolah dasar MI di Kota Batu Pelaksanaan imunisasi polio kepada anak usia 0 hingga di bawah 8 tahun ini akan berlangsung sampai tanggal 20 Januari mendatang untuk meningkatkan kekebalan tubuh anak Koordinator Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Penanganan Bencana Dinas Kesehatan Kota Batu Dr. Susana Indawati mengatakan, di hari pertama imunisasi anak-anak terlihat antusias mengikuti kegiatan sub pin polio karena sub pin polio dilaksanakan dengan pemberian vaksin dengan tetes dan bukan sutikan Total ada sekitar 4.305 anak yang sudah tercover imunisasi polio dari target 24.677 anak atau sekitar 17,4 persen Lebih jauh Dr. Susana menegaskan, masyarakat harus memastikan anak-anak mereka mendapatkan imunisasi rutin polio lengkap sesuai usia yaitu 4 kali polio tetes dan 2 kali polio suntik Polio sendiri merupakan salah satu penyakit menular yang bisa dicegah salah satunya dengan imunisasi dan penyakit ini dapat menular melalui air yang terkontaminasi dengan tinja yang mengandung virus polio Imunisasi ini sangat penting karena sebelumnya Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mendapatkan laporan ditemukannya 3 kasus lumpuh layu akut yang disebabkan oleh virus polio tipe 2 Dua kasus yang terjadi ini ditemukan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 dan satu kasus lagi ditemukan di Jawa Timur pada 4 Januari 2024 Di Kota Batu sendiri menurut Koordinator Pencegahan Pengendalian dan Penanganan Bencana Dinkes Kota Batu menyatakan sejauh ini belum menemukan adanya kasus lumpuh layu akut yang disebabkan oleh virus polio tipe 2 di Kota Batu Tetapi untuk pencegah penyakit tersebut pemberian imunisasi diperlukan untuk menjaga dan meningkatkan kegebalan tubuh anak Untuk mensukseskan pelaksanaan supin polio di Kota Batu Dinas Kesehatan Kota Batu sudah menyediakan 292 pospin yang tersebar di posyandu, puskesmas, dan sekolah di seluruh Kota Batu Dan selain untuk penjagaan dengan imunisasi pada anak juga harus diimbangi dengan penerapan pola hidup bersih dan sehat Iwan Ikmawan melaporkan